Pertama yang saya sampaikan, Ayep jangan ngumpet, ayo kalau misalkan kamu memang benar, berikan khasian yang benar, jujur, itu adalah hal yang pasti, jangan takut, kita ngomong apa adanya aja, jangan kamu tipu-tipu orang gitu lah pokoknya, ayo kita ngomong benar-benar, baik-baik, kalau kamu misalkan benar-benar, ayo kita tunjukkan gitu. Kalau dari tim kami sih udah gerget banget pengen melaporkan Ayep, karena dia sudah membuat lima terpidana pun itu menjadi ada berada di sana, sebenarnya kan dari kesaksian yang lain memang mereka itu benar-benar tidur bersama mereka dan tidak mengetahui kejadiannya, Kalau saya dengar dari masyarakat di situ memang anak itu yang terpidana itu memang saat itu tidur di rumah Pak RT Pasren, iya dan tidak tahu kejadian itu, pas mereka bangun itu dari salah satu saksi yang mengatakan saat mereka bangun pagi masih komplit gitu, yang tidur di situ tuh makanya Jadi akan diapakan buat Ayep ini betul-betul akan dilaporkan atau bagaimana? Kalau tim kami sih gerget mau melaporkan Ayep, mau melaporkan Ayep karena telah memberi keterangan yang tidak benar Jangan anggap korban salah tangkap itu setelah dibebaskan dia akan kemudian hidup biasa-biasa saja, tidak Saya mulai dari angka dulu ya, memang ada estimasi yang menunjukkan bahwa kasus salah tangkap itu hanya, tanda petik hanya 4-6% saja dari total kasus 4-6% Kecil kan? Kecil Jadi jangan terlalu diperheboh lah Tapi kalau kita bicara penderitaan manusia, mau 4% kek, mau 6% kek, 100% kek, tidak ada angka yang bisa mewakili penderitaan manusia Manusia yang notabene adalah korban salah tangkap Lalu dicari lah, diteliti lah, apa sih sesungguhnya problem-problem psikologis, masalah-masalah mental yang dialami oleh para korban salah tangkap Memang mengerikan, serius Ada sebutannya PTSD, post trauma stress disorder, gangguan stress masca trauma Gejalannya apa? Mimpi buruk berkepanjangan, cara pandang yang fatalistis, dan seterusnya Ada lagi, depresi Yang salah Depresi oleh sekian banyak ilmuwan dianggap sebagai, maaf ini, pintu gerbang ideal menuju bunuh diri Pintu gerbang ideal menuju bunuh diri Depresi bunuh diri itu, wuhh, dekat sekali gitu Dan, masalah-masalah mental yang saya sebut tadi itu, tidak seketika muncul, tidak selalu seketika muncul Onsetnya, pemunculannya bisa tertunda, istilahnya di late onset Jadi, anggap lah nih ya Hari ini kita bersyukur, Alhamdulillah saya melihat Pegis Jawan muncul di depan kamera Artikulasinya sangat baik Orang yang sudah di stigma sebagai manipulatif, pembohong Dengan skor IQ 78 ini Ada juga skor IQ 78 di sini Ya, itu disebut-sebut di ruang sidang prapet Ada apa hubungannya, untuk apa itu? Itu saya khawatir Framing, kalau saya ingin mengatakan inilah cara bagaimana pihak-pihak tertentu Termasuk mungkin institusi penegakan hukum Mencoba untuk membangun stigma terhadap seseorang yang ingin mereka hukum Ketika kekurangan bukti, maka cara untuk menarik perhatian publik Cara untuk menghisap dukungan masyarakat Bahkan mungkin cara untuk membius hakim Adalah dengan membanjiri ruang hukum itu Membanjiri ruang sidang itu dengan kata-kata yang serba negatif Tentang diri seorang tersangka Ini kan penyalahgunaan hasil pemeriksaan psikologi sesungguhnya Tapi kembali ke pokok persoalan dulu ya Anggaplah Pegis Jawan sudah muncul bicara dengan lancar Senyumnya mengembang sambil pegang tasbih Ada juga ketika keluar ruangan pegang Quran Saya bersyukur hidupnya bagus Tapi jangan lupa ada istilah delayed onset Pemunculan gejala yang tertunda Onset Itu artinya penting bagi teman-teman kuasa hukum Atau para pegiat, masyarakat, keluarga Untuk tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan Pegis Jawan Hingga sekian waktu ke depan Jangan taken for granted Ah tenang ini orang sudah keluar dari penjara Pasti sehat, pasti bahagia Belum tentu Berapa lama biasanya? Tergantung resiliensi masing-masing orang Celakanya Anda petik nih Salah satu orang yang akan mengalami kesulitan Dalam mengatasi problem psikologisnya Adalah orang yang tingkat kecerdasan rendah Kasus pembunuhan Vina Pegi Setiawan Bebas AF dianggap pembohong Ini ancaman pidana jika saksi berikan keterangan palsu Dalam kasus pembunuhan Vina Telah menarik perhatian masyarakat dan media Selama beberapa waktu terakhir Sosok wanita muda bernama Vina Ditemukan dalam keadaan tak bernyawa Dengan kondisi yang mengenaskan Dan kasus ini menjadi bahan pemberitaan utama Setelah serangkaian penyelidikan Pegi Setiawan yang awalnya diduga sebagai pelaku utama Dinyatakan bebas dari segala tuduhan Namun Kini muncul pertanyaan mengenai kejujuran AF Salah satu saksi kunci dalam kasus ini Yang diduga memberikan keterangan palsu Status tersangka Pegi Setiawan Kini telah dicabut dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon Melalui putusan pra-peradilan di pengadilan negeri Bandung Pada Senin 8 Juli 2024 Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amril Menilai keterangan saksi hidup bernama AF Perlu diperiksa lagi Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaiman Yang memimpin jalannya persidangan Menyatakan bahwa penetapan Pegi Sebagai tersangka tidak sah secara hukum Permohonan dari pemohon pra-peradilan seluruhnya dikabulkan Kata Eman saat membacakan putusan di pengadilan negeri Bandung Pada Senin 8 Juli 2024 Sebelumnya dalam pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat Di Polsek Cikarang Utara pada 22 Mei lalu AF mengaku melihat Pegi Setiawan di tempat kejadian perkara Saat peristiwa berlangsung AF mengklaim dirinya Tengah berada di sebuah warung dekat lokasi kejadian Waktu penangkapan itu saudara Pegi tidak ada Tapi pas kejadian itu ada Ungkap AF Sebelumnya dalam pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat Di Polsek Cikarang Utara pada 22 Mei lalu AF mengetahui melihat Pegi Setiawan di tempat kejadian perkara TKP saat peristiwa berlangsung AF mengklaim dirinya tengah berada di sebuah warung dekat lokasi kejadian Waktu penangkapan itu saudara Pegi tidak ada Tapi pas kejadian itu ada Ungkap AF Meski mengenali foto pria yang disodorkan polisi AF mengaku dalam kehidupan sehari-hari Dia tak pernah berkomunikasi dengan Pegi Namun AF kerap melihat Pegi berada di sebuah tempat tongkrongan Yang berada di depan steam mobil Tempatnya bekerja saat di Cirebon Kini pas tiap penetapan tersangka Pegi Setiawan dicabut Keterangan AF kembali disorot Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amril Menilai AF perlu diproses hukum Keterangannya sebagaimana perspektif saya selama ini Adalah barang yang paling merusak pengungkapan fakta Ungkapnya ketika dihubungi pada selasa 9 Juli 2024 Menurut dia AF diduga memberikan keterangan palsu atau false confession Persoalannya keterangan palsu AF itu datang dari mana Datang dari dirinya sendiri ataukah dari pengaruh eksternal Jika dari pihak eksternal Siapakah pihak itu Ungkap Reza Indragiri Memberikan keterangan palsu dapat dijatuhi pidana Ketika ia dengan sadar mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan palsu Dan karenanya sebelum dituntut pidana Hakim wajib dan harus memperingatkan saksi dahulu Linier dengan pernyataan tersebut Pasal 174 Kuhab Menjelaskan apabila keterangan saksi disidang disangka palsu Hakim ketua sidang harus memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi tersebut Supaya memberikan keterangan yang sebenarnya Hakim juga harus mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu Apabila saksi bersikukuh dengan keterangan palsunya Atas permintaan penuntut umum atau terdakwa Hakim ketua sidang dapat memberi perintah supaya saksi tersebut ditahan Memberikan keterangan palsu di pengadilan adalah tindakan yang serius Dan memiliki konsekuensi hukum yang berat Menurut pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Siapa saja yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah Baik sebagai saksi, ahli, penerjemah maupun saksi ahli dapat dikenakan sanksi pidana Berikut adalah ancaman pidana bagi mereka yang terbukti memberikan keterangan palsu Ancaman penjara Saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu di pengadilan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 7 tahun Hukuman ini bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan Dan memastikan bahwa saksi memberikan kesaksian yang jujur dan akurat Denda Selain hukuman penjara, saksi yang memberikan keterangan palsu juga dapat dikenakan denda Sebagai bentuk sanksi tambahan Besarnya denda ini dapat bervariasi Tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan Pencabutan hak-hak tertentu Dalam beberapa kasus, saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu Dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan hak-hak tertentu Seperti hak untuk memberikan kesaksian di masa depan Atau hak-hak sipil lainnya Dikutip dari laman tribratanius.capri.polri.go.id Jika saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan terdahulu Dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Bahkan menyatakan mencabut keterangan terdahulu Hakim tidak dapat serta merta menyalahkan saksi Akan tetapi menanyakan alasan saksi mencabut keterangan yang terdapat dalam BAP Apabila saksi memberikan alasan yang masuk akal Maka pencabutan isi BAP tersebut dapat diterima Sementara apabila alasan pencabutan BAP dilatar belakangi paksaan atau tekanan dari penyidik Maka hakim dapat mengonfrontasi antara saksi dengan pemeriksa Jika terbukti bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat cara-cara yang bertentangan dengan hukum Seperti adanya paksaan, intimidasi, dan sebagainya Maka pencabutan isi BAP tersebut dapat diterima Sebaliknya jika terbukti bahwa pada saat pemeriksaan pendahuluan tidak terdapat paksaan Intimidasi atau cara-cara yang bertentangan dengan hukum Maka dapat disangkakan bahwa keterangan saksi tersebut bohong Keterangan palsu memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap proses peradilan Pertama, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya Mischarger of Justice Dimana seseorang yang tidak bersalah dihukum Atau pelaku yang sebenarnya bebas dari hukuman Kedua, keterangan palsu dapat merusak reputasi dan integritas sistem peradilan Yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum Oleh karena itu penting bagi setiap saksi untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat Demi tercapainya keadilan Dalam kasus pembunuhan Vina dan pembebasan Pegi Setiawan Menunjukkan betapa pentingnya integritas saksi dalam proses peradilan Dugaan bahwa aib memberikan keterangan palsu menyoroti ancaman pidana yang dapat dihadapi oleh saksi yang tidak jujur Untuk menjaga keadilan Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan Untuk berkomitmen pada kebenaran dan memberikan keterangan yang jujur Dengan demikian sistem hukum dapat berfungsi secara efektif Dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.